Begini Kak Uni, kemarin saya sudah sempat ceritalah, makanya sampai saya disadakan kembali sama Bang Jumah, karena kan saya memang sangat jauh itu belum tahu pengetahuannya dalam Quran. Apalagi istri saya pun satu juga nasibnya seperti saya ini, sementara istri saya kan sudah lahirnya dari muslim tapi tidak ada menuntun gitu loh, jadi saya pun jadi terbiasa kan. Jadi artinya gimana ya, sangat malu juga sih menyampaikannya, karena saya ini 29 tahun mualap tapi apa-apa belum mengerti gitu Kak. Pelan-pelan aja Bang belajar, saya sendiri sebagai muslimah dari lahir aja pelan-pelan aku belajar. Jadi dalam ranah pendidikan itu ada yang disebut dengan andragogi, ada pendagogi dan andragogi, andragogi itu menuntut ilmu di usia yang sudah tak lagi muda gitu. Sama bulgogi, unik. Bulgogi itu makanan padam, jadi kalau zamannya baginda Rasulullah itu para sahabat justru andragogi. Seperti Sayyidah Khadijah dapat Islam umur berapa, Umar Ibn Khattab dan Abu Bakar Shiddiq tuh dapat ilmu umur berapa. Jadi Anda jangan merasa apa ya, kayak terlambat gitu. Bahkan belajar-belajar semuanya dari sekarang itu nggak apa-apa. Oke, kita sampai dulu nih. Arga, Arga selamat sore. Selamat malam. Aduh, lihat marganya nih. Si Tumeang. Silahkan Si Tumeang, ada yang mau ditanyakan. Oh, tunggu sebelum ke ini. Ini Alexi Manjuntak dalam Islam itu salah satu sunnah yang Allah firmankan adalah berjamaah. Ya maka, jadi carilah komunitas-komunitas Islam yang selalu mengingat Allah di pagi dan siangnya dibangun dan tidurnya gitu. Di mana rumah? Di apa ini bang, aku tinggalnya dekat Tanah Simalungun bang. Daerah itu, itu apa ya Medan ya. Sumantra Utara. Sumantra Utara. Sumantra Utara. Iya hijrah, hijrah cari yang sosialitanya itu muslim. Iya, iya. Mungkin Laisi Alec ini masih sulit melupakan enaknya BPK itu. Udah-udah, Arga nanti dulu kita lagi ngobrol sama Alec. Kau nanti, yaudah kita langsung ke Arga itu pesannya cuma itu doang. Emang itu, emang itu unik. Maksudnya benar yang disebut Arga itu. Karena pemikat-pemikat Yesus itu ya babi. Bener itu. Iya, betul-betul. Ya, Arga, aku mau nanya apa ini? Siapa ini yang menjawab nanti? Udah, tanya aja. Yang jawab nanti si Sadli. Kau tanya aja. Tanya aja. Aku juga bingung ya. Kenapa nggak ada muslim itu? Eh, pindah Islam. Enak loh, daging kambing ya. Tapi Kristen tuh lucu. Ayo Kristen, Kristen enak loh, daging babi. Benar gitu. Iya kan pemikatnya kan babi tadi. Ngomong aja dah, Tadi. Iya apa? Udah ada tanya-tanya Arga. Nenya apa? Jadi kesel sendiri, yo. Kan kalau mau masuk muslim itu kan sehadap dulu nih. Iya betul. Nah terus, orang-orang sebelum zaman Nabi Muhammad, seadatnya bagaimana? Apakah sama sekurati setelah adat Muhammad? Selamat atau sebelum? Dan kenapa berbeda gitu? Iya, karena Nabi-Nya bedalah. Kalau zamannya Nabi Musa, bentar, dikit saya jelaskan. Di zaman Nabi Musa, perintahnya mengimani Nabi Musa, menjadi utusan, dan mengimani Allah sebagai Tuhan. Di zamannya Nabi Isa, atau di zaman Yesus, Yesus mengatakan di Yohanes 17 ayat 3, kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah, dan mengenal aku yang engkau utus. Karena pada waktu itu baginda Rasulullah belum ada, maka perintah untuk Bani Israel, mengimani Yesus sebagai utusan Tuhan. Nah ketika Nabi Muhammad SAW hadir, perintah kepada umatnya baginda, mengikuti baginda, mengakui beliau bukan sebagai Tuhan, tapi sebagai Rasul. Kenapa berbeda? Jawabannya kan sudah tahu kamu tadi. bahwa Nabi-nya pun berbeda, timelinenya pun berbeda. Gini, gini. Saya tidak mau menambahkan sesuatu, yang tidak tertulis secara eksplisit, dalam Al-Quran ataupun hadis. Tapi kalau seandainya kamu, menggunakan akal berpikirmu, tentu kamu paham. Perintah Yesus, dalam Yohanes 17 ayat 3, itu jelas. Kalian yang memang mengaku, mengikut Kristus, harus mengakui bahwa hanya ada satu Allah, yaitu dia yang di surga, dan Yesus kalian kenal sebagai utusan, bukan sebagai Tuhan. Karena itu adalah kunci kehidupan kekal. Itu pernyataan Yesus. Maka kami percaya, saya percaya bahwa Yesus itu mengajarkan Tuhan, itu hanya satu. Jadi persaksian manusia, harus mengakui bahwa hanya ada satu Allah, dan Yesus sebagai utusan. itu ajaran Yesus. Nah, ketika baginda Rasulullah Muhammad hadir, maka Nabi Muhammad harus kami nyatakan sebagai Rasul, bukan Tuhan. Begitu kurang lebih. Kenapa berbeda? Karena kan Nabi-nya berbeda, timeline-nya juga berbeda. Di zaman Abraham, seharapnya Abraham. Loh, bagaimana mungkin orang-orang di zaman Abraham, ketika Tuhan memilih Abraham, untuk mengajarkan ajaran Tuhan kepada umatnya Abraham, dikatakan beriman kepada Tuhan, tapi tidak percaya kepada Abraham. Abraham membawa ajaran Tuhan, tapi orang-orang hanya diperintahkan percaya kepada Tuhan saja, tanpa melalui Abraham yang tidak bisa. Itu kenapa Yesus mengatakan, akulah jalan kebenaran, karena setiap para Nabi adalah jalan. Kalau kalian tidak mengakui Abraham sebagai jalan, maka dustalah kalian mengikuti ajaran Tuhannya Abraham. Makanya kami umat Islam itu percaya Musa sebagai Nabi, percaya Abraham sebagai Nabi, percaya Yesus sebagai Nabi, karena mereka adalah jalan kepada Tuhan, bukan tujuan. Lalu kenapa sahadat kami berbeda? Karena kami ini tidak hadir di zaman Abraham. Saya tidak hadir di zamannya Musa. Saya hadir di zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa Anda mengikuti sahadat orang yang terdahulu? Ya saya lahirnya sekarang, bukan lahirnya dahulu. Gimana sih? Ini kenapa berubah-ubah? Ya karena Nabi-Nya juga berubah, kecuali Musa hadir kembali, maka saya akan bersahadat sebagaimana Musa diajarkan, mengajarkan kepada Bani Israel. Kan bukan Musa yang datang lagi, yang hadirkan Nabi Muhammad SAW. Kan begitu. Pertanyaan saya satu, kenapa di kitabmu, itu ada dua kitab yang bertentangan ajarannya di perjanjian lama diperintahkan menjalankan hukum Torah, kenapa di perjanjian baru diperintahkan untuk membatalkan hukum Torah? Ini ditanya malah balik. Dia sudah menjawab tiga kali, tapi kamu tidak mengerti. Dan kemudian saya mirroring kepada kitab kamu, kalau kamu sekritis itu terhadap ajar, gantian dulu. Kalau seandainya kamu sekritis itu, menjadi orang yang betul-betul memfungsikan akal sehatmu, harusnya pertanyaanmu, bukan kenapa syahadat kami berbeda dengan orang terdahulu. Kenapa ajaran kresteng berbeda dengan ajaran para Nabi terdahulu? Nabi terdahulu Tuhannya satu, Tuhan kalian kok tiga dalam satu? Nabi zaman dahulu yang disebeli adalah domba sebagai penembus dosa, kalian kok nyebeli Tuhan? Eh sorry, kalian kok ngorbankan Tuhan? Kalau Tuhannya orang dahulu tidak pernah jadi manusia, kok Tuhan kalian manusia? Ini patut dipertanyakan, apakah orang Bani Israel yang menyimpang atau kalian yang menyimpang? Karena mustahil ajaran Tuhan itu berubah-rubah seperti yang kau fikirkan tadi deku. Gimana ini? Kan yang saya tanya itu tadi, kenapa syahadat di zaman Abraham tidak diikuti sampai sekarang gitu loh. Karena umat Islam seperti Kores, Bang Zuma, saya, kami semua, belum lahir pada waktu itu, bre. Aku di-report. Kejam balik, koten. Itu, karena kami belum lahir, maka kami tidak bersahadat sebagaimana ajaran Nabi Musa. Tuhan yang disembah sekarang kan sama. Kenapa syahadatnya berubah? Coba sebutkan kepada saya, syahadatnya di zaman Musa seperti apa? Syahadatnya di zaman Abraham seperti apa? Apa bedanya dengan syahadat kami? Coba sebutkan. Saya tidak tahu. Kalau kau tidak tahu, jangan kau bilang berbeda. Jangan kau simpulkan. Tadi aku menjawab, seandainya syahadatnya berbeda, kenapa aku jawab? Karena Nabi-nya beda. Otomatis, orang di zaman Musa itu perintahnya percaya Musa sebagai Nabi, tapi Allah sebagai Tuhan. Tuhannya sama, tapi Nabi-nya berbeda. Nah, sekarang aku tanya sama mu, kenapa? Gantianlah. Jangan kau bertanya-bertanya, tapi kau enggak mau ditanya. Kenapa kau enggak percaya diri menjelaskan agamamu? Saya sedang bersemangat ini. On verre, ini on verre. Nah, kenapa dalam kitab Torah, orang diperintahkan menjalankan hukum Torah, kenapa kemudian di PB-mu, digatakan bahwa hukum Torah telah batal? Ini Tuhannya sama atau tidak? Atau Tuhannya jangan-jangan bertobat ini? Bagaimana? Coba dijawab. Kenapa Tuhan dalam kitab perjanjian lama banyak sekali membunuh orang, sementara Tuhan dalam perjanjian baru justru dia yang terbunuh, bahkan tak mampu menghakimi orang, bahkan ditampar pipi kiri, kasih kanan, apa dia bertobat? Apakah Tuhan perjanjian lama yang bahkan membunuh anak kecil 42 orang, hanya karena mengejek Elia dengan mengatakan botak, botak, naiklah botak, membunuh onan yang tidak mau menghamili istri kakaknya, membunuh arkan yang telah mencuri di bayi Tuhan dengan dibakar dirajam sampai mati. Tuhan yang sangat kejam ini tergambarkan dalam perjanjian lama, kenapa ketika jadi manusia langsung ditampar pipi kiri, kasih kanan, kasihi musuh? Apakah dia bertobat? Lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Oh, bisa jadi. Apakah ketika dia belajar di bayi Tuhan, ketika dia bertanya-jawab dengan para alim ulama pada waktu itu, dia lupa kalau dia adalah Tuhan, Arga. Sampai dia bertanya kepada manusia, atau jangan-jangan dia menikmati jadi manusia. Sehingga dia sadar bahwa manusia lebih baik daripada Tuhan. Makanya dia jadi manusia. Gimana menurut muar kakak? Jawab. Gak ngerti aku yang kakak tanya itu, kakak pun bicara cepat-cepat sekali. Kalau gak ngerti anakku, belajarlah sama bunda. Biar bunda ajarkan kepadamu bagaimana cara memahami kekristianan. Pertama, kenapa kau gak ikuti ajaran Yesus? Yang mengajarkan untuk menyembah hanya satu Tuhan, bukan Tuhan tiga dalam satu, satu dalam tiga. Kenapa kalian tidak bersunat padahal Yesus mencontohkan, dia mengikuti tradisi Yahudi, dia disunat hari ke-8. Kenapa kalian makan babi padahal Yesus tak pernah makan babi? Kenapa kalian mengorbankan Tuhan, sementara orang bandi Israel mengorbankan domba? Itu yang perlu kau renungkan adikku, wahai anakku. Kenapa Tuhan mau memberi otak kepadamu, tapi susah untuk digunakan? Apakah otak yang ada di kepala itu aksesoris yang tak berguna? Tidak usahmu naafi, karena manusia punya kemampuan, punya batas masing-masing. Jadi saya intinya kita aja. Bagus. Bagus kamu mengakui setiap manusia punya kemampuan yang berbeda, tapi kenapa kau gak mau belajar? Saya belajar dengan agama saya. Nah, kalau kau memang belajar, kenapa gak kau jawab pertanyaanku tadi? Gak mampu menjawab? Ya, saya gak mampu. Saya gak ngerti, dong. Nah, belajar kau sama Bang Jumat dulu. Silahkan Bang Jumat. Tolong urapi dulu Bang Jumat. saya mau nanti, Hakim itu diajari kemat adalah Yesus. Itu aja satu. Jadi, bukan saya yang pilih dia, tapi dia yang pilih saya. Itu aja. Bang! Itu halusinasi, gitu. Jadi gini, Bung. Kalau Anda bertanya tentang syahadat, dengarkan saya. Al-Quranul Karim, di masa praeksistensi manusia, para nabi itu telah menyatakan diri, mengakui bahwa dan mempersaksikan bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Rasul penutup yang diutus oleh Allah. Wa'is ahazallahu mitha qal nabiyyin, lama aataitukum min kitabah wa hikmah, thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum, latu'minun nabiyin, walatan surunnah, qala akrartum wa akhazdum, ala zalikum isrih, qalu akrarna, qala pashadu, wa'ana ma'akum min ashyaqidin. Jadi para nabi ini kemudian bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa baginda Rasul Muhammad SAW adalah Rasul utusan Allah. Dan itu dipersaksikan oleh semua nabi, termasuk Yesus. Jadi Yesus itu dalam tatanan pengajarannya kepada Bani Israel, Yesus mempersaksikan di tengah-tengah Bani Israel, akan datangnya nabi Muhammad SAW. Itu jelas. Di dalam kitab anda juga itu jelas. Oleh karena itulah kemudian, celaka orang yang menemukan kemudian dalam hidupnya pengajaran tentang Islam, tapi kemudian mereka tidak mau beriman. Kalau Tuhan yang anda sembah, sorry, manusia yang anda tuhankan kemudian yang anda sembah, mengajarkan kemudian akan datangnya Rasul Muhammad SAW, tapi anda sendiri kemudian ingkar terhadap itu, maka anda adalah orang yang celaka di atas celaka. Sedangkan Yesus saja bersaksi tentang kedatangan beliau. Kenapa anda kemudian menolak? Malah anda kemudian jauh meninggalkan ajaran Yesus menjadi Kristen. Sedangkan Yesus itu mengajarkan manusia Bani Israel agar mereka menjadi seorang Muslim dan Muslimah. Taat kepada hanya satu Tuhan. Dan Tuhan yang diajarkan oleh Yesus itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengarkan. Nah kenapa kemudian aturan Tuhan, ketetapan Tuhan itu berubah di Kristen. Kenapa? Karena sejatinya Kristen ini bukan ajaran para nabi. Tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian nebus dosa dengan darah manusia. Tidak ada yang mengajarkan kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Tidak ada nabi yang mengajarkan kemudian mengajarkan bahwa Tuhan itu ada tiga pribadi. Tidak ada Tuhan kemudian tidak ada nabi kemudian mengajarkan tebus dosa dengan mempersembahkan anak manusia. Jadi Kristen adalah agama yang bidat yang tidak pernah diajarkan oleh para nabi manapun. Seperti itu saudara arga si siapa namanya? Si kumbang. Silahkan. Miaw! Miaw! Ada orangnya bang. Sudah hilang. Kulat tahajud jangan jangan. Harga. 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 Untuk membuktikan keabsahannya nabi Muhammad. Keabsahannya ala syuridih. Setap sulimutif dari al-filam. Itu yang garing-garing saya bilang. Kenapa? Kenapa? Beliau mengatakan apa? Karamu gak jelas harga. Coba cari pohon kelapa dulu harga. Tidak. Jadi saya mendengar. Dari tadi saya mendengar bangun Jumat. Itu membuktikan keabsahannya nabi Muhammad. Saya hilang loh. Dari. Kalau di Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW diceritakan, Sudah jelas. Kalau di Al-Quran, Nabi Isa AS mengajarkan tentang kedatangan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apakah anda percaya? Tidak. Nah sekarang, Anda tidak percaya pemberitaan Al-Quran. Sementara kita ada di forum diskusi, maka untuk menyadarkan anda akan datangnya sosok Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak akan pernah bisa membuat anda sadar. Maka Bibel juga, Kalau tidak bisa membuat anda sadar, Adalah lebih baik Bibel itu anda simpan di dalam laci rapi. Kunci dari luar. Kemudian, Di dalam kamar anda simpan dalam lemari. Kamar anda punya pintu. Pintunya anda kunci dari luar. Kemudian kamarnya ada dalam rumah. Rumah anda punya kunci. Kunci pintunya. Pintu rumah anda. Di dalamnya ada gerbang di luarnya. Gerbang rumah anda punya pintu. Kunci lagi pintu rumahnya. Pintu gerbangnya. Gerbang anda punya portal. Portal punya kunci. Kunci lagi portalnya. Portal anda berada di dusun. Dusunnya punya gerbang. Gerbang lagi. Gerbangnya punya desa. Punya pintu. Kunci lagi. Kecamatan punya pintu. Kunci dan kunci. Jangan pernah buka bibel anda. Kalau anda tidak bisa menemukan sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW yang terpampang dengan sangat jelas di dalam bibel. Bibel anda yang mengatakan? Tidak ada bang disebut nama Nabi Muhammad SAW. Nama mungkin tidak disebutkan. Tapi sosok Nabi itu jelas nyata diuraikan di kitab saudara. Dan itu tidak akan pernah ada orang Kristen yang mampu menolak. Apa yang tertulis? Bisa membuktikan itu. Baik. Mari kita lihat di dalam kisah para Rasul 3 nomor 22 sampai nomor 23. Baik. Coba kita buka. Sekarang. Kalau anda bisa menunjukkan satu sosok selain baginda Rasulullah. Saya bisa berhenti menjadi apologet. Dan besok saya menikah lagi. Di dalam kisah para Rasul 3 nomor 22, nomor 23 diterangkan. Bukankah telah dikatakan Nabi Musa. Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang Nabi. Di antara saudara-saudaramu. Sama seperti aku Nabi Musa. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Akan ada Nabi yang datang sama seperti Musa. Di mana dia akan mengajarkan segala sesuatu yang berasal dari Allah. Ini menurut pemberitaan di kisah para Rasul. Lalu ada Nabi yang datang seperti Musa. Yang harus didengarkan perkataannya. Dan akan terjadi. Berarti harus fenomena ini harus ada. Keadaan ini harus jadi tontonan. Apa itu akan terjadi? Bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi yang sama seperti Musa. Akan dibunuh dari umat kita. Pertanyaan saya. Siapa Nabi yang datang setelah Nabi Musa. Yang ketika dia berkata. Lalu perkataannya tidak diterima oleh manusia sekelilingnya. Maka manusia-manusia tersebut akan dibunuh. Siapa? Si, 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 siapa? Tunjukkan. Arga. Diam dia, Bang. Abah. Abah, Bang. Tunjukkan kepada saya seorang Nabi. Yang datang setelah Nabi Musa. Begitu Nabi itu berdiri di hadapan jemaat, di hadapan umat. Ketika dia mendengarkan firman. Lalu firman itu disampaikan kepada orang yang ada di depannya. Lalu orang itu ingkar terhadap firman itu. Maka orang yang ingkar itu kemudian dibasmi. Itu siapa Nabi-nya? Nabi Muhammad yang lompasmi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Subhanallah. Sadar juga dia. Masya Allah. Terobati, Bang. Kasih resep, Bang. Masya Allah. Jadi begini, saudara. Tapi, tapi. Tapi suaramu kecil. Duluan Nabi Isa, baru Nabi Muhammad. Nabi Isa alaihi wa sallam. Ketika menyampaikan firman. Okey, okey. Ketika Nabi Isa menyampaikan firman. Okey, okey. Okey, okey. Okey, okey. Ketika Nabi Isa alaihi wa sallam. Didudukkan pada kisah perrasul 322 nomor 23. Nggak bisa dia lolos. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Kenapa, Bang? Karena tidak terjadi pada masa Nabi Isa. Orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Nabi Isa dibasmi. Malah yang terjadi pada saman Nabi Isa. Orang-orang yang tidak mendengarkan ucapan Nabi Isa bersekongkol justru ingin membasmi Nabi Isa. Justru Nabi Isa yang ingin dibasmi. Kebalik. Kebalik. Orang bilang tadi. Nabi Isa. Ya setiap Nabi Isa. Nabi Isa. Tapi Nabi Isa tidak bisa duduk di sini. Dengarkan. Dengarkan. Data kisah para rasul ini. Dengarkan baik-baik. Pasang otak baik-baik. Seat ini data ini. Dengarkan. 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 Dalilnya. Dengarkan. Walaupun ada berjuta Nabi yang datang setelah Nabi Musa. Berjuta Nabi yang datang setelah Nabi Musa. Kalau tidak memenuhi syarat. Seperti apa yang dituangkan kisah para rasul 32223 ini. Maka bukan dia yang sama seperti Nabi Musa. Tante. Kamu menyebut Nabi Isa alaihissalam. Oke. Mari kita dudukkan Nabi Isa. Apa kata ayat ini. Data ini. Dan akan terjadi. Berarti akan menjadi tontonan. Dan akan menjadi sejarah. Dan akan menjadi lakon. Yang disaksikan oleh banyak orang. Di mana akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu. Akan dibasmi dari umat kita. Sekarang. Apakah orang-orang Yahudi yang tidak mendengarkan Nabi Isa. Mereka dibasmi. Tidak bang. Hah? Tidak. Dibasmi. Tidak. 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 Ah. Pintar. Berarti Nabi Isa tidak bisa duduk di situ. Siapa lagi selain Nabi Isa. Kandidat ini sudah gugur. Siapa lagi? Tidak ada lagi. Ah. Berarti hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad SAW memimpin. Kepada hukum-hukum dunia. Hukum-hukum manusia. Hukum-hukum manusia. Tidak harus kurus suara. Bang, suara bang hilang bang. Tidak tahu nilai. Jadi Nabi Isa tidak bisa. Nabi Paulus tidak bisa. Nabi Lukas tidak bisa. Nabi Markus tidak bisa. Nabi Yohannes tidak bisa. Nabi Petrus tidak bisa. Tidak ada. Nabi Luga juga tidak sanggup. Maka yang duduk di sini hanya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Di awal tadi, Bang Suma sudah sampaikan kepada saudara bahwa anda pegang pun menceritakan tentang sosok baginda Rasulullah Muhammad SAW. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung, bang, bang, bang. Kalau anda punya akal sehat ketika orang bercerita tentang sosok manusia yang hidup di abad yang hidup di tahun 2023. Ganteng, cakep, manis, cerdas, matanya sipit, kulitnya hitam tapi tidak pekat, tinggalnya di Makassar, rembutnya kemudian lurus, dia digelari dengan panggilan Sensei, orang-orang mengenalnya sebagai pemilih atau owner wisata rumah Hobbit Bolangi. Orang waras akan tahu, meskipun namanya tidak sebutkan, pasti mereka mengatakan dia adalah Bang Suma. Kira-kira nih, kira-kira nih, kira-kira. Apa mungkin, apa mungkin, pembenci ajaran para nabi, menyisahkan nama Nabi Muhammad SAW. Misalnya nih, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi di antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Namanya adalah Nabi Muhammad. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi Muhammad akan dibasmi dari umat kita. Kira-kira kitab kisah para rasul ini lolos tidak pada saat konsili, ketika ada nama Rasulullah di sini? Lolos tidak? Tidak, tidak. Lolos tidak? Kitab kisah para rasul ini pada saat pengkanonan kitab suci, lolos tidak kitab ini? Jadi apokrifah Bang. Jadi apokrifah dia. Tidak diterima. Kenapa? Karena ada orang dari Bani Ismail yang disebutkan di sana yang akan mengajarkan Islam, justru tidak mengajarkan ajaran Katolik, tidak mengajarkan ajaran agama Romawi. Maka pasti akan ditolak kitabnya. Tapi karena tidak ada Nabi Muhammad tertulis, maka diterima kemudian sebagai kitab yang lolos dari kanon. Tetapi permasalahannya ternyata tidak ada Nabi yang bisa duduk di situ kecuali Rasulullah Muhammad s.a.w. Meskipun disembunyikan namanya Bung, tapi identitasnya jelas, maka itu pasti tertuju kepada Okdum tersebut. Contoh malam ini, di Komal Sahabat Bang Suma, ada seorang yang datang bajunya berwarna pink, pakai kacamata hitam, kemudian dia seorang laki-laki. Pasti orang tahu siapa ya? Siapa ya? Pasti orang mengatakan, itu adalah Arga Simatumang. Kan gitu, meskipun nama Anda tidak disebutkan, tapi ciri-ciri daripada apa yang diuraikan, itu ketahuan. Tidak mungkin Uni Ripa, tidak mungkin juga Bang Suma, tidak mungkin juga Dinda Kores, apalagi Bunda Rahma. Karena dia laki-laki, pakai kacamata saya kagak, warna pink saya kagak. Hanya Anda yang memenuhi syarat, maka yang dimaksud di sini adalah saudara Arga. Beginilah data yang ada di dalam kitab Anda. Jadi, mau disembunyikan identitas baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekuat apapun, tetap saja akan tertore, dialah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi ya Bang ya? Tidak ada, enggak aku bilang, coba Bang buktikan bagaimana memang di dalam kitab itu ada di tempat, ada yang bilang itu nama Muhammad SAW. Ada ciri-cirinya dikasih tahu. Ini ciri-cirinya. Orang Muhammad SAW, orang Arab atau orang Israel. Saudara-saudara-saudaramu, saudara-saudara Bani Israel itu siapa bang? Ya Bani Israel, orang Israel lah. Saudara dari Bani Israel, saudara dari Bani Israel itu siapa? Saudara dari Bani Israel, saudara-saudara ya? Ya Bani Israel. Bani Israel bang, ketika berbicara mengenai saudara-saudaramu, berarti Nabi Muhammad SAW Bani Israel, beliau Bani Israel. Contoh lagi, kita kasih lagi ya, di dalam, ini kan tadi perjanjian lama, perjanjian baru lagi, perjanjian baru sekarang, perjanjian lama. Di kitab kejadian 29 nomor 12. Kita lihat. Bisa ya, sorry. Oke. Yesaya 29, nomor 12. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, dengan perintah bacalah, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini siapa ini bang? Siapa ini? Yang pernah diberikan sebuah kitab, pengajaran, ketetapan, disuruh baca, tapi dia mengatakan, aku tidak dapat membaca. Itu siapa bang? Bang Arga. Tidak tahu aku bang, siapa. Tahu saya semua Nabi bicarakan. Semua Nabi? Bicarakan semua Nabi. Nabi. Itu Nabi. Itu Nabi Muhammad. Bisa baca kata-kata. Tidak apa kena? Astagfirullah. Suaranya enggak bagus. Oh iya. Enggak. Kita enggak dengar suaranya bang. Benarkan dulu Arga suaramu Arga. Sudah benar ini. Iya dekatkan mikmu ke hidungmu. Ke hidung dekatkan dulu. Baru ngomong. Cerai industrial. Sudah jelas. Sudah jelas. Kayak ini, kayak nyelam. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan perintah, bacalah, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Ini siapa ini yang pernah mengalami cerita ini siapa? Kalau di kitab, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada di Alkitab. Lalu di mana? Lalu di mana? Sejati itu berumpa mana? Enggak mungkinlah saya kutip dari Alkitab untuk menghasilkan ini. Jadi, Anda sudah mengatakan di kitab Anda tidak ada yang menggenapi kitab itu dan orang yang dipertahakan membaca itu. Enggak ada. Berarti gugur. Yesus gugur lagi. Paulus gugur. Paulus. Paulus juga gugur. Iya kan. Ini, ini nubuatan, nubuatan ini dipenuhi oleh yang menggenapi. Siapapun dia yang menggenapi kejadian tersebut, maka dialah nabinya. Jadi, nabi Muhammad yang menerima gitu. Karena hanya ini, karena dia yang menggenapi ikra' Bismi rabbi qalladhi khalak. Beliau diperintahkan kemudian untuk membaca. Dia mengatakan, aku tidak bisa membaca. Beliau yang memenuhi nubuatan ini. Sebenci apapun kalian. Kalian tidak bisa menunjukkan data. Ada oknum yang memenuhi ini. Bahkan saudara mengakui di Weeble tidak ada. Lalu, kalau tidak ada. Kalau tidak ada. Kalau tidak ada. Lalu, siapa? Apakah ini hanya omong kosong saja? Kalau tidak. Kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak, kalau tidak. Ya. Ini cerita. Ini cerita yang ada di dalam kitab Banyak orang Yahudi. Saya kasih lagi ya. Ulangan 18. Siapa suruh nangis. Ulangan 18 sangat jelas dikatakan begini. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka seperti engkau ini, wahai Musa. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Nah, siapa kemudian di antara kitab antara Al-Quran dan kitab Anda yang berasal dari nabi. Ini kan seorang nabi. Aku akan menaruh firmanku dalam mulut nabi tersebut. Nah, siapa yang Anda imani sebagai nabi di agama Anda? Nabi Yesus. Mana kitab yang keluar dari mulutnya Yesus? Firman Tuhan yang keluar dari mulutnya Yesus. Mana, 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 mana. Mana? Mana? Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Aku akan menaruh firmanku di mulutnya. Mana firman yang ditaruh di mulut Yesus. Mana? Tunjukkan. Apa nama bukunya? Lukas. Oh, Lukas itu keluar dari mulut Lukas. Filipi itu keluar dari mulut Paulus. Markus. Keluar dari mulut Markus. Yohannes. Keluar dari mulut Yohannes. Yang kita minta ini, yang keluar dari mulut nabi yang sama seperti Musa itu. Kitabmu ada? Yang keluar dari mulutnya Yesus. Tidak ada. Berarti bukan Yesus. Firman yang ditaruh di mulutnya Rasulullah Muhammad SAW. mana? Al-Quran. Tiga poin anda keteteran. Oke? Keteteran. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Jelas ini. Nomor 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku. Berarti nabi ini ketika dia datang mengucapkan Bismillah. Bismillah. Kamu keteteran. Tiga poin. Nah keteteran yang berikutnya adalah Di dalam Yesaya 4.2 Di situ diterangkan begini. Lihat itu hambaku yang ku pegang. Orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Mari kita lihat. Kapan-kapannya Yesus kemudian mengajarkan hukum kepada bangsa Romawi. Bangsa Romawi saja dulu. Ketika Yesus kemudian didatangi oleh seorang wanita Samaria. Apa yang dikatakan kemudian oleh Yesus. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Yang sesat dari Bani Israel. Berarti dia tidak datang menyatakan hukum kepada bangsa lain. Mana dia tadi bang? Tidak peduli aku. Mau ada mau tidak ada. Anjir berlancar ini penginjilan. Lihat itu hambaku. Anda ingin mengakui itu adalah Yesus. Berarti Yesus adalah hamba Tuhan. Yang ku pegang orang pilihanku. Berarti Yesus adalah orang. Oke. Aku telah menaruh rohku ke atasnya. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hukum apa yang Yesus nyatakan kepada orang yang hidup sesamanya? Kepada Romawi. Hukum apa? Hukum apa? Hukum. Hukum. Lokal. Apa itu? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari rumah Israel. Bukan untuk kalian. Berarti dia tidak menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Empat poin. Anda keteteran. Sekarang kita masuk ke poin kelima. Dan itu tidak akan pernah Yesus bisa duduk di situ. Poin kelima sekarang kita lihat di dalam kejadian. Kejadian berapa bagus? Kejadian 49. Kita lihat di sana di data nomor 10. Kita lihat. Di sini sangat jelas dikatakan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjat dari Yehuda. Artinya keturunan Israel. Bani Yaakub. Eh keturunan daripada Yaakub. Ataupun lambang pemerintahan dari antara lenteknya. Kakinya. Sampai dia datang yang beratasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Bangsa mana yang takluk kepada Yesus. Bangsa mana yang kemudian datang tunduk sucut menghormat kepada aturan Yesus. Tak ada teaya indenara nang hadong. Nehi, nehi. Tidak ada. Lima poin anda keteteran. Gak bisa. Dimana mau diselipkan Yesus ini? Dimana? Nehi. Nehi merica ketumera jahe. Tidak bisa. Anda mau dudukkan dimana Yesus anda? Tidak bisa. Samping Bapak dia Pak. Samping Bapak. Gak bisa dia. Susah, susah. Kasian sekali. Gak boleh dia kemudian. Nah sekarang kalau kita berbicara mengenai poin yang ke enam. Mari kita lihat. Lima poin. Tuhan anda keteteran gak bisa duduk seperti Nabi Musa. Sekarang gini. Ketika kemudian diterangkan di dalam Yesus 60. Segala kambing domba anak kedua dari Ismail akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan anak pertama Ismail akan tersedia untuk ibadahmu. Semua akan dipersembahkan di atas mesbahku sebagai korban yang berkenan kepada aku. Dan aku akan menyemarakkan baik keagunganku. Ini baikullah. Dimana keturunan Ismail mempersembahkan segala hewan ternak setiap tahunnya. Jawab. Apakah ada kemudian keturunan Nabi Ismail mempersembahkan domba, mempersembahkan lembu untuk Yesus? Gak ada. Gak ada. Keturunan Nabi Ismail, keturunan dari Nebayot, keturunan dari Qedar. Mereka setiap tahun mempersembahkan hewan kurban. Kepada siapa? Kepada pengajaran Nabi yang sama seperti Nabi Musa. Yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Enam poin Anda mandul. Tuhan Anda keteteran bung. Masih mau kita masuk ke dalam Yesaya, Yesaya 66 ada enggak ya? Ada enggak Yesaya menyenangkan nomor 23? Ada. Nah cerdas ini ya. 66 nomor 23 ya. Apa yang diterangkan di sana? Bulan berganti bulan sahabat berganti sahabat. Maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayo, ayo, ayo. Siapa yang mengajarkan manusia kemudian untuk datang sujud beribadah? Yang ku tengok nih ya. Yang ku tengok nih. Sebenarnya saya curiga. Yesaya 6623 ini adalah contoh peribadatan orang Kristen. Aku curiga. Sehingga aku melangkahkan kaki. Pelan-pelan. Dengan napas yang tersusun dengan pelan. Meskipun ketakutan mendekati sebuah gedung bernama gereja. Ku intiplah orang berharap di dalamnya orang bersujud beribadah. Ternyata yang kutemukan bukan sujud tetapi salto-salto. Tidak bisa anda duduk kemudian. Ini poin-poin ketujuh keteteran anda. Nehi-nehi bericak ketumber jahe. Saya tidak temukan orang sujud di dalam. Yang kutemukan orang triping. Orang triping. Yang saya temukan dalam. Sedangkan sabat berganti sabat bulan berganti sabat bulan. Seluruh umat manusia akan datang untuk sujud beribadah. Menyembah di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Dimana tempat ibadah yang dihimpun, menghimpun, terhimpun seluruh umat manusia dari seluruh penjuru bumi untuk datang sujud beribadah. Menyembah kepada Allah. Rupa-rupanya hanya ada di dalam ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran sebelah, saya mengendap-endap, mengintip, mendekati sebuah gedung berharap di sana orang sujud. Ternyata yang terjadi pemirsa. Orang triping. Golek kanan, golek kiri, golek, 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 kiri. Gak ada orang sujud di sana, gak ada. Begitu sujud jidat ke tabok dengan kursi. Begitu dia sujud jidatnya ke jeduk dengan bangku. Tidak bisa. Hanya Rasulullah Muhammad SAW yang datang setelah Nabi Musa AS. Jadi gak bisa. Mau lolos kemana? Gak bisa tempatnya di mana mau lolos. Oke, lanjut. Ini ada keteteran. Keteteran ini poin keberapa tadi? 247. Sekarang kita masuk ke poin berikutnya. Di dalam keadaan yang sangat sulit bagi anda bernapas. Untuk mendudukkan Tuhan anda duduk dalam nubuat-nubuatan ini. Muncul lagi nubuatan yang makin menyulitkan anda. Pasang mulut anda untuk mendengarkan. Eh, sorry. Hidung anda untuk mendengarkan. Eh, sorry lagi. Telinga. Telinga. Iya, telinga. Di dalam kitab yang anda genggam tiap hari. Jelas dikatakan begini. Yesaya 60. Pintu-pintu gerbangmu. Ini banyak pintu. Emang berapa pintu di sana? Akan terbuka senantiasa. Baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup. Supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa mereka kepadamu. Sedang raja-raja, pemimpin-pemimpin mereka ikut digiring sebagai tawanan. Subhanallah. Coba kita lihat. Siapa yang menggenapi ini? Pemimpin-pemimpin negara-negara di luar daripada wilayah tersebut datang kemudian membawa kekayaan. Coba kita data setiap tahun berapa harta kekayaan rakyat Indonesia. Yang dikumpulkan kemudian untuk dipersembahkan kepada tempat ibadah Baitullah Al-Muqarram. Tidak ada yang bisa kemudian menggenapin ini. Kecuali umatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada. Tidak ada lagi. Lalu kemudian nafas anda akan semakin sulit. Ketika ditemukan Yesaya 62 juga berbunyi. Orang akan menyebut mereka bangsa yang suci. Orang-orang tebusan Tuhan. Dan engkau akan disebut kota yang dicari. Kota yang tidak ditinggalkan. Ini di mana ini? Di mana ini? Coba. Lalu dikatakan kemudian di Yesaya 35 nomor 8. Ini yang selalu membuat saya penasaran. Di Yesaya 35 nomor 8 ini selalu saya berpikir. Apa makna dan maksud daripada data ini? Di sana dikatakan orang yang tidak tahir. Tame. Artinya orang yang najis. Orang najis ini adalah orang yang tidak bersunat. Di dalam Galatia 2 nomor 8. Nomor 14. Orang yang hidup tidak bersunat itu adalah orang yang kafir. Artinya dia najis. Di dalam Yesaya 52 nomor 1. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Itu tidak boleh masuk ke dalam kota Yerusalem. Kenapa? Orang yang bersunat. Orang yang tidak bersunat. Adalah orang najis. Orang yang tidak kudus. Orang yang tidak boleh masuk ke dalam baik suci. Yeskel 44 nomor 9. Berarti Tame disini adalah orang yang tidak bersunat. Atau orang yang najis. Tepuk tangan dulu buat bangga sunat. Nah kita masuk lihat poin ini. Apa yang tertulis disitu? Disitu akan ada jalan raya yang akan disebut tanah suci. Jalan yang suci. Jalan yang suci. Orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk ke sana. Ini Al-Quran yang menjelaskan. Dan juga data-data di dalam bibel kitabnya orang Yahudi menguraikan. Saya kira delapan hal materi ini yang kemudian bukti sangat akurat. Akan datangnya sosok Nabi Muhammad SAW yang akan menggenapi segala urayan yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Semoga yang non-Muslim bisa mendapatkan hidayah segera untuk memeluk ajaran agama Islam. Karena hanya ajaran Islamlah kemudian sebagai jalan terakhir pada manusia untuk menemukan keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan. Kecuali orang yang bertobat, meninggalkan penyembahan terhadap berhala, penyembahan terhadap manusia, lalu beriman dan mengerjakan kebajikan. Kata Allah kepada mereka akan dimasukkan ke dalam surga dan mereka tidak akan dizalimi sedikitpun. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita bahawasanya Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengadakan, yang mengada-adakan, menciptakan kebohongan terhadap Allah. Padahal dia diajak kepada ajaran agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Mereka lah yang hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut ucapan-ucapan mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kafir membencinya. Jadi orang yang dikomal-komal menghujat Islam, menghujat Rasulullah, menghujat Al-Quran, menghujat Allah. Mereka hendak, mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan cara mereka menghujat, mengucapkan ucapan mulut mereka, mencacimaki, menista dan seterusnya. Kata Allah, tetapi Allah hendak menyempurnakan. Allah tetap menyempurnakan daripada cahaya agama Islam. Dan meskipun orang-orang kafir membenci Bang Suma, membenci Akhi Sugi, membenci Uni Rifah, membenci Bunda Rahma, membenci Dinda Kores dan seterusnya. Maka Allah SWT kemudian tidak akan memadamkan cahaya Islam. InsyaAllah selama para apologet ini kemudian mengumandangkan kalimat Tauhid. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baik para sahabat-sahabat sekalian, mungkin kita tutup sesi kali ini. Kita menyambut hari esok, ada lagi yang kemudian mengucapkan kalimat syahadat. Sebagaimana beberapa hari ini kita lihat, persahadatan itu terjadi di mana-mana. Mungkin ada yang ingin menambahkan waktu dan tempat, disilahkan. Kalau tidak ada kita tutup. Oke, oke sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas urayan dan penyampaian dari Anda semua. Begitu juga apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dijadikan pelajaran kepada sahabat-sahabat kita semua yang telah memberikan kita semangat untuk berdakwah ya. Baik yang typing di bawah ataupun yang memberikan koin. Tidak terkecuali mamaknya, anak-anak. Kita doakan kepada mereka semua panjang umur, sehat selalu, diberikan rezeki yang berkah. Dan diberikan keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Bagi mereka yang kemudian belum berjodoh, segera dipertemukan jodohnya. Dan bagi mereka yang sudah berjodoh, sudah berkeluarga, dibahagiakan keluarganya. Nampak lagi. Diberikan kesehatan dunia dan akhirat. Terutama kesehatan akal. Biar tidak pikun, biar tidak kena struk. Akal yang terutama. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika kami dari komal ini dan segenap para apologet ada kesalahan. Mohon dimaafkan. Kiranya Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hambanya yang senantiasa berjalan di jalan yang benar. Subhanakallahumma bihamdi. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatu buhu ilaih. Salam Tauhid. Salam satu Tuhan. Jayala iskalamku. Jayala Indonesia aku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.